Nomor peserta 45 Nomor peserta 45 ada senama Nur Hikmah Nur Hikmah nomor peserta 45 dipersilakan naik atas pentas Nur Hikmah nomor 45 dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursaleen Wa ala aihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Yang saya hormati dewan juri, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman Terutama generasi muda penerus bangsa Yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha pengasih Yang tidak pernah pilih kasih Tuhan yang maha penyayang Yang sayangnya tidak terbilang Karena berkah penyimpahan rahmat, hidayah, serta inayahnya juga lah Kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini Dan tidak lupa juga Salawat serta salam Semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam Yang telah membawa kita dari gelap bulita Penuh kejahiliahan ke jalan terang-menderang Seperti sekarang ini Hadirin yang berbahagia Tanpa terasa perpisaran waktu dan pergantian masa berlalu begitu cepat Hari berganti hari, minggu pun datang Minggu berlalu bulan pun tiba Bulan berlalu tahun pun berganti Waktu terus berputar Dan sekarang kita sudah memasuki bulan Muharam Yang merupakan gerbang tahun baru Islam 1437 Hijriah Yang mana kita memperingati Pertolaknya Rasulullah salallahu alaihi wassalam Dari Mekah ke Madinah Untuk melakukan hijrah Sebagai seorang Muslim dan Muslimah Yang tak bertakwa Di bulan yang muharap Bulan Muharam yang baik ini Marilah kita bersama-sama Marilah kita bersama-sama Juga mengikuti jejak langkah Rasulullah salallahu alaihi wassalam Dengan melakukan hijrah Bagaimana caranya Apakah kita harus mengikuti Rasulullah dengan bertolak dari Mekah ke Madinah Tentu saja tidak Hijrah Hijrah yang kita lakukan berbeda Dengan hijrah yang dilakukan Rasulullah salallahu alaihi wassalam Hijrah yang kita lakukan adalah Sejuruh kalbu Yang merupakan hijrah hati Melakukannya dengan cara Setiap harinya kita memperbaiki diri Agar lebih baik lagi Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai mana sabda Nabi salallahu alaihi wassalam Yang artinya Barang siapa yang hari ini Yang hari ini lebih baik dari kemarin Maka itulah orang-orang yang beruntung Dan barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin Maka itulah orang-orang yang merugi Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin Maka itulah orang-orang yang terkutuk Na'udzubillah summa na'udzubillah Semoga tidak tidak termasuk orang yang terkutuk Hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah Bagaimana caranya kita menjadikan masa lalu Sebagai pelajaran Agar kita bisa menata hari ini Dan merencanakan hari esok Agar hari ini lebih baik dari kemarin Dan besok harus lebih baik dari hari ini Hadirin yang berbahagia Marilah kita bersama-sama Mengentropeksi diri kita masing-masing Apakah kita termasuk orang yang beruntung Merugi Ataukah orang yang terkutuk Jawabannya ada pada diri kita masing-masing Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan Kalau ada jarum yang patah Jangan disimpan di dalam peti Kalau ada kata-kata saya yang salah Jangan disimpan di dalam hati Wabillahi taufik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya tepuk tangan untuk Nur Hikmah Terima kasih